Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman kembali lagi dengan saya Suhendar Oke di video kali ini saya akan membuat sebuah tutorial yaitu membuat text animasi Nah untuk aplikasinya saya pakai Adobe After Effects Nah untuk tutorialnya juga kita buat yang sederhana Nah jadi dasar text animasi seperti itu Oke jadi teman-teman juga bisa ngikutin tutorial ini untuk pemula Oke sebelum ke tutorial kita lihat dulu ya hasilnya Oke ini udah di After Effects dengan project sebelumnya yang saya buat Jadi untuk tutorial kali ini hasilnya tuh seperti ini Oke kita langsung aja buat baru kita ke file kita ke news Terus kita buat new project Nah disini kita new composition Composition settingnya bisa kalian lihat Saya pakai preset HDTP 1080 dengan 30 frame rate nya Nah untuk durasinya saya pakai 5 detik Untuk backgroundnya saya pakai warna putih Kita langsung aja oke Nah composition barusan itu hasilnya tuh seperti ini Kita langsung aja buat text disini Kita buat aja terserah kalian textnya pengen apa Saya pakai dengan text creator aja Creator oke seperti ini kita ke move tool Nah disini anchor pointnya kita ketengahin aja Terus kita ke align kita ketengahin juga Seperti ini Nah untuk character kita bisa kalian ubah-ubah Untuk fontnya terus size textnya terus space nya Bisa kalian ubah-ubah Nah untuk saya udah cukup seperti ini Kita langsung aja select si textnya Kita ke animate Kita position ya Kita kasih position Terus kita tambahkan lagi Kita add Kita ke properties Kita tambahkan opacity Nah disini untuk positionnya kita kasih 70 aja Untuk positionnya Jadi di bawah dulu Nah untuk opacity nya kita kasih 0 ya Oke terus kita ke range selector Disini stopwatch nya kita aktifkan Kita posisikan si keyframe nya di 1 mungkin ya Di 1 itu kita kasih 100 Kita kasih 100 disini Jadi muncul seperti ini Nah di awal kita kasih min ya Min 100 Oke jadi Bulak-balik seperti ini Terus kita ke advance Kita ke advance Terus disini shape nya ubah ya Asalnya square jadi ramp up Jadi hasilnya tuh seperti ini Nah biar hasilnya tuh gak plate seperti ini Kita ubah-ubah aja disini Easy height nya kita kasih 30 Untuk easy low nya kita kasih full adjust 300 Jadi hasilnya tuh seperti ini Jadi halus seperti ini Oke ini udah Selanjutnya kita tambahkan lagi Kita ke add Kita ke properties Kita tracking ya Ke tracking mungkin tracking amount nya kita kasih Jadi sebelumnya Kalau sebelumnya Kalau belum pakai tracking itu seperti ini Masih Masih sama ya Nah untuk pakai tracking itu Misalkan kita kasih min 30 ya Jadi Rempet dulu si text nya baru Melebar seperti ini Nah Bisa kalian lihat Perbedaannya Terus Ini udah Terus kita Kasih scale ya Kita scale Awalnya kita Stopwatch nya kita aktifkan Terus Di 2 kita kasih Mungkin Jadi 80 aja 80 Jadi agak kecil ya Kita select Klik kanan Keep remat design Kita easy ease Ke grab editor Nah ini Kita edit edit aja Animasi nya pengennya gimana Jadi saya akan Animasi nya di tengah-tengah Cepatnya Jadi hasilnya tuh seperti ini Oke ini udah Terus Kita buat lagi animasi Nah disini kita select si text nya Kita animate Kita kasih position Nah di position kita Dari atas ya Kita ke ataskan Mungkin Kita kasih Min 30 aja Min 30 Kita ke rank selector Kita kasih 100 Offset nya 100 Kita aktifkan Si offset nya Terus si keep rate nya Kita pindahkan ke 3 ya Seperti ini Di awal kita kasih 100 Min 100 Min 100 Oke kita ke Edge band Kita ke add band Nah disini Square nya kita ubah Kita kasih ramp up lagi Nah untuk Hig nya kita kasih 100 Sama Untuk low nya Kita sama Nah ini udah Jadi hasilnya tuh Seperti ini Ke bawah Oke Nah biar Si text ke bawahnya tuh Random Kita tinggal ini aja Disini Di Di random Kita on kan Jadi hasilnya tuh Random seperti ini Si text nya Ke bawahnya Bisa kalian lihat Oke Ini udah Mungkin di Akhir kita Opacity Biar ngehilang Untuk Opacity Kewajah T Terus aktifkan Si stopwatch nya Terus di akhir Kita kasih 0 Jadi hasilnya tuh Seperti ini Oke mungkin Tutorial kali ini Cukup sekian kan Semoga bermanfaat Jangan lupa untuk Like and subscribe Jangan lupa juga Untuk share ke teman-teman kalian Jika ada yang ditanyakan Soal tutorial kali ini Bisa nantinya Di komen di bawah Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh